Assalamualaikum Bunda di Rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat kue lumpur kentang Yang tentunya super enak dan praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun, sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para bunda di rumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya bun Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini saya sudah siapkan 250 gram kentang yang sudah dikukus Jadi 250 gram itu setelah dikukus ya bun ya Kentangnya bukan saat masih mentah atau saat belum dibersihkan Jadi ini 250 gram kentang yang sudah dikukus Kemudian 250 gram tepung terigu Disini saya pakai yang segitiga biru Kemudian 10 sendok makan gula pasir 500 ml santan 2 butir telur ayam 50 gram margarin Yang sudah dilelehkan Setengah sendok teh garam Vanili bubuk secukupnya Warna kuning makanan secukupnya Ini boleh pakai boleh enggak Dan untuk toppingnya disini saya pakai kismis Dan jangan lupa kita siapkan cetakannya ya bun ya Untuk cetakannya sesuai selera Mau pakai cetakan takoyak yang kecil-kecil atau cetakan seperti saya boleh Nah itu tadi bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Adalah di bagian bawah ya bun Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah pertama kita akan haluskan kentang dengan santan ya bun ya Disini saya masukkan sedikit santan Kemudian saya masukkan kentangnya Kentangnya saya potong agak kecil-kecil Supaya mudah dihaluskan Kemudian saya tambahkan lagi santan Lalu kita buat Nah kentangnya tadi Diblendet dengan 500 ml santan ya bun ya Nah ini pastinya sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Jus kentangnya Sekarang kita akan mixer gula dan telur Boleh dikocok dengan whisk atau pakai mixer boleh juga ya bun ya Sekarang saya akan mixer dengan sedikit Kita mixer sampai gulanya larut Tapi gak sampai mengembang ya bun ya Nah ini gulanya udah larut Sekarang saya akan tambahkan sedikit vanili Kurang lebih setengah sendok teh aja Kemudian garam Kemudian saya akan mixer Saya akan campur sampai rata Dan saya matikan lagi Di sini saya akan masukkan jus santan Berserta kentangnya Kemudian saya akan tambahkan sedikit warna makanan Warna kuning Kemudian saya aduk Sampai tercampur rata Kemudian Kita tambahkan sedikit demi sedikit tepung teribunya Dengan stick kecil aja Tercampur rata Di sini saya masukkan margarin yang sudah dicairkan Kita mixer lagi Setelah itu saya matikan Mixernya Nah sekarang untuk meratakannya Supaya margarinnya gak Ketinggal di pinggir Baskom atau mangkok Di sini saya atuk dengan spatula aja ya bun Nah sekarang Siap untuk kita panggang Di sini kita akan panaskan cetakannya Dan jangan lupa siapkan olesan margarin Nah ini cetakannya udah panas ya bun ya Sekarang kita akan panggang Dan jangan lupa diolesi dengan margarin Supaya gak lengket Dan untuk memudahkan memasukkan adonannya Di sini adonannya sudah saya masukkan ke dalam teko Jadi kita tinggal tuang-tuang aja Karena cetakannya besar Jadi saya gak Kasih penuh ya bun ya Jadi cukup 3 per 4 dari Loyang adon Loyang Panggangnya Sekarang Kita tutup Kita tutup Sampai Setengah matang Baru nanti kita akan Tambahkan Kismis diatasnya Kita tunggu ya bun ya Jangan lupa Pakai api kecil aja ya bun ya Supaya Kue lumpurnya Bener-bener matang Dan tidak Sudah gosong Nah ini udah Mau setengah matang Jadi dia akan Berlongga-longga Seperti itu Kemudian Saya akan Tambahkan kismis ya bun Kita tambahkan kismis diatasnya Kita tutup lagi Kita panggang Atau kita bakar Sampai matang Sekarang Saya akan Angkat Nah Seperti ini ya bun ya Jadinya Kita Tunggu Agak dingin sebentar Baru kita akan Masukkan ke dalam cup Nah sekarang Saya akan Masukkan Kue lumpurnya Kedalam cup Supaya Tampilannya Lebih bagus Seperti ini Nah ini dia bun Hasilnya Kue lumpur kentang Yang super enak Dan praktis Alah bunda Tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resepnya Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Saya bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Terima kasih.